Anak ayam dikejar musang Balik lagi di Cikadu Hari kabar Gimandu Kita lagi kena macet ini di jalan Mas Kumambang Ada berita apa nih semingguan ini Yang lagi seru, maksudnya lagi rame sih Yaitu kemarin Anak ayam Pembagian anak ayam Akhirnya Saya baca ada komen di twitter info bdg Kan pas kita live report tentang anak ayam itu Terus tiba-tiba ada yang komen Oh ini tuh serius ya Terus langsung dibalas Langsung dibalas Nya udah no hurry mah arurang Pemerintah mah serius Karena memang pemerintah mah serius Kurang termasuk yang pro anak ayam Betul, kemarin tuh Bapak Wali Kota Bandung Mang Odet Ini secara resmi dan secara sah Memberikan Dua ribu bibit anak ayam Bibit? Anak ayam lah ya Baca gak berita yang jurnalis kita tulis di infobg.com Tentang anak-anak yang diwawancara Tidak, tidak, tidak Lucu ada anak ayam Ditanya persiapannya apa Nyiapin nama Namanya itu Jerson Anak ayam ini adalah persiapan untuk nanti dipuncit pas lebaran Nah itu Yang masih jadi permasalahan tuh katanya kan ini buat pembangunan karakter anak Awalnya Awalnya Tapi ada statement dari wali kota Kalau misalkan ini juga bisa untuk mengurangi Pengeluaran Pengeluaran saat lebaran Karena ntar ayamnya bisa dipuncit Dia tuh ngerawatnya berarti sampai lebaran aja Atau gimana gitu kan Eh kan katanya kalau berhasil jadi dikasih 3 Cikenisasi ini sebutannya Cikenisasi ya Iya Cikenisasi Sebutannya Cikenisasi Sebutannya Cikenisasi Pertahal akhirnya Bandung Berhayamnya Bandung Berhayam Oficial Cikenisasi Cikenisasi Wow Awalnya kan untuk si Cikenisasi ini buat mengurangi kecanduan anak terhadap gadget Gawai-gawai Tapi akhirnya sampai sekarang gak dibahas lagi tuh Penyebarannya berapa wilayah ya? Untuk saat ini baru di daerah timur Itu tuh kecamatan Gede Bage Sama daerah sekitarnya lah Ceci Biru SD nya lumayan banyak sih Tapi SMP nya tuh SMP 46 sama SMP 54 Baru 2 Oh sama SMP juga? Iya SMP SD SMP SMP Program tuh SD SMP SMP Nanti hayam terbaik bertolormas kayak di Harpes Moon Kita tuh belum tau goalsnya apa ini Cikenisasi ini Tolak ukur keberhasilannya tuh pake apa gitu Harusnya untuk 1 bulan awal mah dikasih sama pangang-pangangnya Dimodalan lah lah Kasian gitu Oh iya satu lagi tuh ini ada pembagian juga Ini kalo gak salah pembagian juga bibit Buat yang ceweknya kan ya? Karena kan yang ini buat cowoknya Yang ceweknya tuh dapet bibit Tanaman-tanaman yang emang Menghasilkan Menghasilkan Di jatuh Di jatuh Maaf maaf Dikasih bibit albasiah Sebenernya sebagai wargi juga kalo emang Tidak dirasa tidak ini emang harus kita speak up juga Iya kritisi Jadi ini tuh kan programnya dari di Sepangtan kan sebenernya Dan juga tanam pohon Serentak Karena kan kemarin tuh kalo gak salah berhubungan dengan hari pohon Di kolam retensi gede bagai itu tuh Setiap bulan sekali Bakal ada selalu penanaman pohon di tiap kecamatan Komitmen pemerintah untuk Memperbaiki RTH di kota Bandung intinya itu Ini Minka yakin pemerintah akan Gencar di awal doang nih Iya 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 Ya kan nanti mungkin ke depannya Bakal dicuekin ya mungkin Karena kesibukan dan Banyak hal dan banyak bidang yang harus diperhatikan Si penanaman pohon secara rutin ini bisa jadi ditinggalin Bener Karena posisinya kita tuh selalu ceremonial ya Iya gak sih Iya Karena gak ada maintenance apa-apa gitu Iya Sebenernya harusnya ada sih dari tiap dinas-dinas itu Tapi emang kerjaannya emang terlalu banyak jatohnya Salah satunya juga yang sampai saat ini akhirnya tidak terpakai adalah Bis sekolah Efeknya itu karena dari si Zonasi Pemerintah akhirnya mewacanakan untuk Membuat jadi bis jemputan PNS PNS mah udah ada putih ini atunya Kenapa gak beri lagi ya tuh rute baru Kecuali kalo itu bis buat PNS Tapi PNS diwajibkan naik bis itu gak boleh buat kendaraan pribadi Nah Tapi sayang sih maksudnya Transportasi kita belum bener Tadinya si bus sekolah ini dibuat untuk mengurangi kemacetan Tidak efektif Terus ada zonasi akhirnya gak kepake sih sekarang Seenggaknya kalo misalkan mau sama Gojek lah ya Iya Ada obrolan sama Gojek nih Kita punya bus Mau diapain nih tau siapa Gojek mau bikin apa gitu kan Ke bus Bisa aja maksudnya Apapun tuh bisa Nah ini Asia Afrika lagi padat nih Biasanya gara-gara ada yang parkir di ujung nih Parkir liar Kalo yang parkir yang ada garisnya itu berarti diperbolehkan Tapi kalo yang gak ada garisnya berarti itu liar Parkir yang ada garis-garis itu suka ada mesin parkir tuh Iya gak? Iya 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 Itu belum efektif ya mesin parkir Belum efektif kayaknya ya mesin parkir ya Belum Soalnya katanya targetnya jauh Tapi si mesin-mesin ini emang Masih banyak banget orang yang gak paham sih Cara pakenya Sosialisasinya kurang Cara bayarnya Sosialisasinya emang kurang sih ya sebenernya mesin parkir ya Sampai sekarang Saya aja sampe Sampai sekarang Belum pernah pake Belum pernah pake sih Masalahnya itu Beraga Beraga Terus di Kosambi Cikapundung Barat Eh Cikapundung Barat Sudirman ada Di Wanda ada Sampai saat ini tuh PAD dari parkir yang targetnya 72M kalo gak salah Sampai bulan ini tuh baru dapet 8M Karena tidak efektif sih intinya Jadi begitu kita sampe ke tempat parkir Terus nanti sama si emang parkirnya tuh dipencetin nih Mau berapa lama gitu Terus pas di enter tuh keluar totalnya segini gitu Banyak banget yang komen di Twitter Dia tuh bilang Oh itu teh hurungnya Sugante Parun Sebenernya itu kalo di deketin Dipencet Nyala Tapi mode standbynya emang kayak yang mati Nah gitu ya wargi Bandung Untuk di Cikadung edisi kali ini Sekali lagi sih Selama itu kebijakannya baik Kita dukung lah Maksudnya kita coba jangan dulu underestimate Terimakasih banyak wargi Bandung ya udah Nontonin Apa ini tuh Cikadung Cikadung Dari awal sampe akhir ya Mohon maaf kalo misalkan ada salah-salah kata Atau ada bercandaan yang kurang berkenan Kita semua pamit Yuk Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Rencananya ibo Rekam mana tuh ibo Nah, jadi rencananya itu